Saudara sebanyak 358 tenaga medis yang bekerja menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terinfeksi virus corona. Sebagian dari mereka mendapat perawatan di rumah sakit rujukan dan sebagian lainnya menjalani isolasi terpusat. Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari 30 dokter, 104 orang perawat, 83 bidan, dan 141 tenaga dinas kesehatan. Sebagian dari mereka kini harus dirawat di rumah sakit rujukan dan sebagian lainnya menjalani isolasi mandiri. Saat ini Saudara Kudus telah menerima bantuan 81 tenaga kesehatan dari Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahuddin memantau kondisi lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Iwan dari 81 tenaga kesehatan yang dikirim untuk mengatasi lonjakan kasus. Apakah ini sebenarnya cukup menangani atau juga menghandle kasus di sana mengingat nakes yang tidak bisa bertugas hingga 358 orang? Ya, selamat siang Maidov dan Saudara. Memang hingga hari ini angka COVID-19 di Kabupaten Kudus masih tercatat cukup tinggi. Dari data yang kami beroleh, sejumlah 1.987 ini pasien aktif yang ada di Kabupaten Kudus per tanggal 8 juti kemarin. Dan 358 di antaranya ini adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari para dokter, perawat maupun bidan, serta para tenaga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Nah, untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan ini, pihak Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu sudah memberikan bantuan berupa tenaga kesehatan baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Para tenaga kesehatan ini ditempatkan di 7 rumah sakit terujukan yang saat ini sedang menangani pasien COVID-19. Tercatat hingga hari ini ada banyak 33 dokter dan 48 perawat bantuan dari Kementerian Kesehatan lewat Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah diperbantukan di Kabupaten Kudus. Jadi hingga saat ini, bantuan 11.81 ini sudah bisa membantu membackup tingginya angka COVID-19 di Kabupaten Kudus. Seperti pernyataan PLK ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus berikut ini. Rencananya akan diperbantukan di Kabupaten Kudus sehingga lonjakan di Kabupaten Kepala Dinas ini bisa turun seperti setiap kalah. Dan mereka saat ini sudah menjalankan tugas di pusat rumah sakit terujukan di Kabupaten Kudus. Itu kan untuk para tenaga kesehatan yang terpapar virus corona. Nah penanganan untuk keluarga sendiri yang terinfeksi virus corona di asrama Jidonohudan sendiri. Bagaimana Iwan? Ya sejak hari minggu kemarin, pasca kunjungan Panglima TNI bersama Kapolri, memang pasien isolasi mandiri yang jumlahnya juga cukup tinggi. Dari data saya ini tercatat ada 1.500an ini. Hingga hari ini sudah ada 304 pasien isolasi mandiri yang sudah dikirim ke asrama Jidonohudan Solo atau Boyolali. Mereka di situ akan diisolasi saat terpusat. Nah untuk hari ini rencananya juga akan diberkatkan kembali para pasien isolasi mandiri menuju ke asrama Jidonohudan. Petugas dari Satgas Penanganan COVID-19 Kudus masih berupaya membawa para pasien ini yang sedang menjalankan isolasi mandiri dikarenakan mereka kebanyakan api saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Sehingga dihimbau untuk berkenan dilakukan isolasi terpusat di asrama Jidonohudan. Untuk kondisinya jauh ini kami mendapat informasi para pasien dalam kondisi penanganan yang baik karena di sana dari mulai kesehatan maupun makan terjamin dengan baik. Seperti itu, Maido. Jadi ada pasien dari warga pada umumnya dan juga ada pasien terpapar COVID-19 dari tenaga kesehatan. Terima kasih laporan Anda Iwan Miftahuddin melaporkan langsung kondisi terkini dari sana.